Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, sahabat kreatif semua kali ini Armin akan berkreasi kembali dengan modal ini bahan-bahan bekas seperti ini jarum, pulpen seperti ini ya kemudian ini botol bekas dan juga kita siapkan juga ini korek gas dan lampu ya lampu damar kerbah lama dan juga kayu sedikit kemudian tali karet dan juga jirigen ya ini bekas oli mesran sahabat ya bekas oli mobil bahan-bahan gratis ini akan kita jadikan sebagai gembor ya, pengganti gembor dengan memanfaatkan botol bekas ini biokron ya, bekas pesticida untuk yang pertama kita siapkan lubang dulu nih, ditutup jirigennya dan ini kebetulan pas ya, ada ukuran tersendiri dari tutup jirigennya oke sahabat tani, Armin akan lubangi dulu ini tutup jirigennya sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati dalam membuat lubangnya usahakan rapi sahabat ya supaya lebih bagus hasilnya bahkan ini juga bisa ditambah dengan lem sahabat ya lem paralon ataupun lem alteco tapi karena ini captionnya gratis jadi kita tidak menggunakan lem tapi kalau menggunakan lem hasilnya akan lebih bagus tentunya nah sahabat, setelah kita buat lubang ditutup jirigen ini kemudian kita masukkan tutup ininya ya tutup biokronnya tutup bekas pesticidanya kita putar seperti ini hasilnya nanti akan seperti ini sahabat ya nah seperti ini oke sahabat kreatif untuk tutup biokronnya kita lubangi juga supaya lebih kuat nantinya dari botol biokron ini ke tutup jirigen sahabat ya ini juga kalau bisa merapi ya untuk melubangi tutup biokronnya sahabat ya kemudian setelah tutup botol biokronnya ini dilubangi kita tinggal coba ya kita tes kita putar kesini maka ini akan rapi nah teman-teman disinilah kita perlunya lem kalau misalkan mau pakai lem sahabat ya kita pasang lemnya selanjutnya kita buat lubang sahabat ya ini bisa kita lubangi disini ini kita buat lubang berbaris disini bisa 5 titik ataupun 10 titik atau bahkan 15 titik sahabat ya ini admin akan membuat 15 titik sahabat ya kemudian kita siapkan jarum dan kita pasang gagangnya ya pakai kayu juga tidak masalah untuk menghindari panas saja sebetulnya kayu ini sahabat ya buat gagang dari jarum yang kita bakar nanti sahabat ya kemudian untuk sementara kita ikat dengan karet sahabat ya supaya tidak panas di tangan kita di tangan kita oke sahabat petani kreatif selanjutnya kita tinggal bakar jarumnya ya kita buat lubang untuk keluar air dari gembor kita nanti ya ini gembor gratis kita buat lubang sesuai selera kita aja mau 5 lubang 10 lubang ataupun 15 lubang tapi admin membuat ini 15 lubang sahabat ya oke sahabat tani kalau sudah selesai seperti ini kurang lebih sahabat ya untuk lubangnya ya ini admin membuat 15 lubang pada botol biokron ini ini bekas pesticida sahabat ya ya seperti ini untuk lubangnya ini contoh aja ya ini 15 lubang ya berbaris seperti ini nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal pasang sahabat ya dari tutup jerigan ini ke botol bekas biokron sahabat ya kita putar seperti ini nah disini kalau misalkan teman-teman mau pakai lem ini lebih bagus tentunya ya pakai lem paralon ataupun dengan alteco atau dengan lem power glue sahabat ya supaya lebih rapat sahabat ya selanjutnya kita iris untuk bagian ujung dari tutup botol biokron ini supaya lebih rapat nantinya ya di dalam tutup botol bekas oli ini ya di dalam tutup botol jerigan bekas oli masran sahabat ya ya selanjutnya kita tinggal pasang kita tinggal masukkan ke sini kita putar dijamin kuat dijamin kuat sahabat ya ini kuncinya disini kita tutup menggunakan tutup botol yang sudah kita lubangi tadi nah seperti ini sahabat ya ini akan kencang akan kuat lebih-lebih kalau misalkan pakai lem sahabat ya selanjutnya kita tinggal pasang ke jerigen sahabat ya nah ini jadi nantinya seperti ini ini tempat keluar airnya nanti untuk kembor gratis kita kita putar seperti ini seperti halnya menutup jerigen sahabat ya nah untuk lubang dari botol bekas biokronnya kita lurus dengan ini sahabat ya jadi harus lurus seperti ini untuk keluar airnya nanti sahabat ya dari sini lurus ke jerigen sahabat ya oke sahabat selanjutnya kita tinggal buat lubang untuk memasukkan airnya kita langsung ukur pakai pisau aja ini bekas demolis sahabat ya ini kita akan memanfaatkan bahan-bahan bekas ya barang-barang bekas menjadi lebih bermanfaat aja teman-teman ya dan ini bekas oli ini juga banyak ya dibengkel-bengkel ya kayaknya dipintai juga dikasihin sahabat ya ya selanjutnya kita coba sahabat ya lubangnya udah pas apa belum kalau kira-kira udah pas berarti kita tinggal iris botol demolisnya ini ya botol bekas insektisida demolisnya kita iris sahabat ya kalau petani pasti banyak lah koleksi-koleksi yang seperti ini ya ini bekas insektisida demolis oke sahabat selanjutnya kita tinggal masukkan ke lubang ini botol demolisnya sahabat ya nah sahabat supaya lebih kencang kita bisa ikat dengan karet sahabat ya botol demolisnya ini kita ikat karet supaya kencang ya supaya air juga tidak terlalu banyak yang keluar sahabat ya bisa juga menggunakan lem ya kalau misalkan punya lem sahabat ya karena ini captionnya gratis maka kita tidak gunakan uang speserpun dalam membuat ini sahabat ya selamat menikmati oke sahabat tani sahabat kreatif semua silahkan saksikan hasilnya hasilnya seperti apa kita coba isi dengan air sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke sahabat tani sahabat kreatif semua seperti ini hasilnya mantap bukan mantap mantap sahabat mantap betul ya ini gratis ya yang seharusnya kita beli ke toko 50 ribu atau 75 ribu ini sekarang kita punya gembor gratis sahabat oke sahabat tani selamat mencoba semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati